bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring pada video kali ini saya akan melakukan lanjutan mengerjakan soal PT Karisma Digital dimana pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan khusus untuk bukti memorial ini ini adalah retur pembelian dimana ini adalah soal yang saling berkaitan dari satu soal ke soal yang lainnya ini retur pembelian yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2011 dimana di dalam bukti memorial ini mohon dikirimkan kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Nicole Photo Camp ini adalah nama dari supplier kita nah ini adalah retur untuk tanggal 5 Desember dimana perhitungannya seperti ini 1 unit Nicole di 718 juta PPN BM nya adalah 1 juta lalu PPN 10% nya adalah 1 juta 800 jadi total keseluruhan 21 juta 600 nah karena ini adalah retur pembelian ya berarti nginputnya pastinya di pembelian yang berkaitan dengan pembelian pasti nginputnya di pembelian nah untuk pembelian barang dagangan yang pastinya kalau bukan barang dagangan tidak di input di pembelian kalau misalnya nih pembelian aset ya pasti ya di banking nah karena ini adalah berkaitan dengan pembelian barang dagangan di itu retur pembelian kita inputnya di purchase lalu enter purchase lalu pilih suppliernya, nah seperti ini tanggalnya kita ganti ya, tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 6 Desember 2011 oke terminnya karena retur kita buat aja COD oke kalau udah returnya adalah 1, berarti min 1 ya ini yang Nicole D700 oke harganya 18 juta kita buatkan PPNnya, ini ada PPNnya jangan lupa di pojok kanan ini PPN lalu karena ada PPN BM yang melekat di pembelian itu maka kita juga buat lagi untuk Nicole D700 unit item barangnya disini kita buat namanya PPN BM kita buat min 1.800.000 min 1.800.000 kenapa, karena kita mau buat ini sama seperti ini ini min nya nah ini adalah NT nah jangan sampai PPN kenapa, karena ini PPN BM ini kita membuat senilai PPN ya itu lekat dengan pembelian pada soal kali ini nah ini dia udah sama kan nah ini totalnya 21.600.000 kalau retur itu inputnya kasih min ya kalau enggak dikasih min salah oke record nah baru ke register nah kalau enggak dikasih min maka tidak akan ada di return debit misalnya dan input input kita untuk retur pembelian udah di enter purchase tapi kok enggak muncul ya debit maka jangan lupa kita kasih min biar muncul disini nah kalau udah sesuai angkanya maka tinggal pilih moyang risk refund atau apply to purchase karena ini masih bentuk tagihan masih belum dilunasi maka kita apply to purchase untuk mengurangi nilai dari hutang kita kepada pt.nical photocam jadi apply to purchase tanggalnya kita ganti ini nah seperti ini dan taruh di amount apply udah seperti ini aja caranya kalau udah record lalu kita lihat di jurnal ya atau transaksi jurnal ini dia yang ini oke kalau misalnya salah nih tanggalnya bisa diper ini salah tanggalnya gak bisa diubah begini berarti ini dihapus dulu edit delete dan ulang lagi untuk return and debit ngulangnya disini lagi ulang lagi di return and debit ya demikian video kita kali ini untuk pencatatan terkait return pembelian yang ada di pt.karisma digital terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati